Terima kasih atas waktunya Kalau rumusan yang ditawarkan oleh Dewan Muswahid tadi Memang saya sepakat gitu lah Sebab Hakkul Tazwid itu adalah Haklil Ab Awiljad Dan seterusnya Hakkul Wali Bahkan Hakkul Ijbar itu juga Hakkul Ab Waljad Atau Wali Al-Akrabun gitu Nah yang jadi pertanyaan Yang kami pandang ini sekedar pandangan saja Secara hukum asal kami terima bahwa Hakkul Tazwid itu adalah Al-Ab Sehingga pemerintah tidak punya wawenang Terbukti Hakkul Ijbar juga Hakkul Il-Ab Akan tetapi dalam ibarat dalam Sarhun Nawawi Disana dikatakan Alaman Atasi alaman 206 Wa'alam An-Nasafi'iyah Dalam pendapat As-Safi'i dikatakan Wayustahabu Al-Layuzawijah Al-Aba Waljad Al-Bikro Al-Layuzawijah Al-Abu Waljad Al-Bikro Hatta Tablu Kemudian ketika dikaitkan dengan Hadis dalam Aisyah Seolah-Olah Pendapat As-Safi'i itu adalah Mukholifun Akan tetapi ternyata dijawab Li'an namurodahum An-Nasulayuzawijah Qoblalbuluhi Iza lam takun maslahatun dohirotun Ternyata dari pandangan As-Safi'i itu Ketika Tazwid Qoblalbuluh Itu memang tidak dianjurkan Ketika tidak ada maslahat Berarti ketika Ba'dalbuluh Itu maslahat Maslahat dohirot itu akan muncul Sehingga ketika kita kembalikan Dengan pendapat dari pemerintah ini Berarti usia yang seperti itu Kalau kita pandang secara bekeh Itu sudah masuk pada usia balek Masuk dalam usia balek Sehingga maslahat itu akan timbul Di saat usia-usia seperti itu Menurut pandangan pemerintah Secara hukum asal saya terima Tapi sedikit pandangan dari Safi'i itu kan ternyata Tidak mukholif Rinas hadis Aisyah Ternyata dikoyiti Ida lam takun maslahatun dohirotun Kemudian ketika Ba'dalbuluh Itu maslahat dohirotun Itu akan muncul Sehingga Pandangan pemerintah itu juga Dianggap benar Terbukti ada Peraturan masalah dispensasi Ketika tidak Tersuai dengan Aturan yang dipaparkan oleh pemerintah Terima kasih Tentunya sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kota Semarang Lebih sepakat dengan Apa yang disampaikan oleh Musohi Dengan pertimbangan Tadi yang dikatakan oleh Musohi Disamping maslahat Masadah juga harus Dipertimbangkan Kebetulan kami Adalah pegawai Di kantor Urusan agama Kami penghulu Dan kami Menangani Pernikahan ini Kurang lebih Sudah 6 tahun Dari berbagai Pengalaman Yang kami Alami Bahwa Pembatasan Usia nikah Oleh pemerintah Walaupun Toh ada Jalan keluar Dispensasi Ke Pengadilan Agama Tetapi Menurut kami Pribadi yang Berkecimpung Di dunia Pernikahan ini Itu Pembatasan Itu lebih Banyak Mapsadahnya Lebih Banyak Mapsadahnya Mohon maaf Ini Pernah kami Memeriksa Calon nganten Yang kebetulan Sudah hamil Sudah hamil Dulu Sudah dinikahkan Siri Belum Padahal Belum umur Kan harus Mengajukan Dispensasi Ke pengadilan Agama Lah Ketika Anda Sebelum Nanti Mendapatkan Dispensasi Di pengadilan Agama Kira-kira Anda Melakukan Hubungan Suami istri Enggak Ya Jawabnya Iya Lawang Lawang Enak Begitu Dan ternyata Di pengadilan Agama pun Itu tidak Serta-merta Setiap Pengajuan Dispensasi Nikah Dikabulkan Sehingga Menurut kami Dari Dalil-dalil Atau Ibarat-ibarat Itu Tentang Maslah Atau Mapsadah Bahkan Batasan Maslah Itu Sendiri Maslah Yang Ditentukan Oleh Pemerintah Mau Tidak Mau Harus Terkait Dengan Maslah Yang Ditetapkan Oleh Syariah Maslah Syariah Yaitu Tadi Tentang Khibdul Dan Sebagainya Yang Harus Memenuhi Lima Itu Lima Dasar Terangkali Mohon Mohon Maaf Ini Penambahan Datang Ini Kebetulan Itu Pandangan Harus Dilihat Dengan Kacamata Pemerintah Jangan Apa Individual Maslahat Yang Dilihat Pemerintah Itu Memandang Secara Umum Bahwa Pendidikan Secara Umum Ini Adalah Sebuah Hajat Doruria Pemerintah Pemerintah Moderator Moderator Itu Menjahit Dari Temanggung Ini Megelang Sendiri Ya Maaf Itu Temanggung Ini Megelang Jadi Beda Oke Moga Megelang Yang Memperbolehkan Memperbolehkan Dengan Ibarat Ibarat Yang Salah Satunya Berdasarkan Nashadis Pernikahan Rasul Rasulullah Yang Tidak Memperbolehkan Dengan Alasan Lil Mas Lahatil Amah Itu Apa Yang Memperbolehkan Yang Memperbolehkan Taswitu Syawir Itu Dengan Hadis Pernikahan Rasulullah Salah Satunya Terus Yang Apa Yang Membatasi Memperbolehkan Pembatasan Memperbolehkan Pembatasan Dengan Dasar Mas Salahatul Amah Atau Mas Salihil Mu'mini Saya Cenderung Cocok Dengan Pendapatnya Temanggung Karena Apa Peninjuan Masalah Itu Bukan Hanya Sebentar Bukan Hanya Pada Permasalahan Pendidikan Akan Tetapi Penekanan Angka Kematian Yang Berkaitan Dengan Masalah Kemaslahatan Bila Dia Ini Juga Harus Diperhitungkan Itu Satu Hal Yang Selanjutnya Bahwasannya Kalau Menurut Kami Apakah Mungkin Magelang Punya Data Berkaitan Dengan Masalahat Yang Berkaitan Naiknya Kematian Yang Dengan Pernikahan Dini Oke Nanti Kita Dalam Rum ini Akan Mengusulkan Kepada LBM PWNU Jawa Tengah Untuk Membuat Rekomondasi Yang Kita Ajunkan Kepada Pemerintah Dalam Pemerintah Pemerintah Al Fatiha Al Fatiha Al Fatiha 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 Al Fatiha 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 Dengan Demikian Maka Otomatis Batal Juga Artinya Otomatis Juga Tidak Boleh Kenaikan Pembatasan Tidak Boleh Apalagi Ke Al Tidak Kepada 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 Kepada